Intro Halo pemirsa UMKM Kabupaten Kediri Ketemu lagi bersama saya Eri Merdeka di UMKM Kabupaten Kediri Hari ini Eri lagi jalan-jalan di desa Canggu, Surawano, Kabupaten Kediri Yang terkenal dengan sentra ikan hiasnya Nah kali ini aku mau ngajakin pemirsa untuk melihat usaha ikan koi hias milik Pak Torik di Istana Koi Seperti apa? Yuk lasa aja kita kesana Permisi Menggol Pemirsa UMKM kemarin aku udah janjian sama mas Torik Hari ini lagi ngapain mas? Ini lagi milah-milah mau persiapan di karantina Oh mau persiapan di karantina Wah kebetulan banget nih mas kita bisa ngobrol-ngobrol sambil lihat usaha ikan koi ya Menggol-menggol Pemirsa yuk lihat ini kalau ini untuk jenis berapa tahun mas? Kalau ini jenisnya Showa Shiro Umurnya ini antara 8 bulan Boleh dipukang mas? Iya boleh Oke Pemirsa sebelum kita ngobrol Eri mau megang ikannya yang malah yang gede ini ya Oke ini mau ngobrol Wow Gede Wah Pemirsa keren banget ya ternyata ikan-ikan ini mau di karantina dan nantinya untuk kepengiriman ya mas ya Iya Nah Pemirsa sebelum kita melihat jenis ikan koi apa aja yang ada di sini dan bagaimana peluang bisnisnya Kita ngobrol-ngobrol dulu bareng mas Torik ya Yuk Oke Pemirsa BAMKM kebetulan lagi senggang nih mas Torik kita bakal nanya seputar tentang sentra ikan yang ada di Badas ini ya mas ya Iya Sebenarnya awal mulai kenapa akhirnya memutuskan untuk bisnis di ikan koi ini kenapa mas? Karena apa namanya nerusin usaha orang tua Nerusin usaha orang tua ya Iya Tapi karena memang di Kediri ini khususnya di Badas itu memang sebagai sentra ikan ya mas ya Betul-betul Jadi pengetahuannya didapat waktu itu tahun 2000 berapa mas meneruskan usaha milik koi ini? Kalau saya meneruskan itu akhir 2018 itu mulai menekuni lah untuk jual belinya itu Pakai apa namanya sistem online itu pertama saya Itu ya Iya Dari tahun 2018 berarti orang tua sebelumnya untuk kejualan ikan koi ini usaha koi sudah lama ya? Kalau orang tua itu justru bukan ikan koi pertama Itu malah ya kayak bibit ikan nila kayak gitu legurami lele kayak gitu Koi nya ini saya yang inisiatif sendiri Oh inisiatif sendiri koi Ya Nah mas ini kan pasti penasaran kan ya ya pemirsa ini Kenapa memutuskan untuk memilih usaha dibibit dan penjualan pengembangan ikan koi Sementara kan memang untuk konsumsi ikan sendiri kan banyak sekali seperti ikan yang bisa dikonsumsi seperti nila lele Ini alasannya kenapa akhirnya oke deh aku usaha ikan koi nih gitu Ya karena satu memang untuk harga itu gimana ya gak ada patokan Ya kalau untuk pasarannya itu gak ada pasang sudutnya kalau menurut saya Kalau ikan koi ya Saya kan penghobinya tambah lama tambah banyak mbak Oh gitu ya Jadi semisal kalau ikan yang biasa kita konsumsi ikan lele ikan nila kan itu ada per kilo nya berapa Nah kalau ikan koi ini gak ada ya Ini yang menjadi point plus akhirnya untuk usaha ke ikan koi gitu ya mas ya Betul 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 Nah untuk pembibitannya sendiri biasanya ikan-ikan ini juga dari mana sih mas Kalau saya mayoritas kan dari petani kayak amitra gitu Jadi kan ada sebagian petani saya yang apa namanya Mija sendiri pembicaraan sendiri Saya tinggal panen Ada yang saya itu mijain terus diterbarin petani saya juga ada Oh jadi beda-beda ya Iya beda-beda Nah untuk kesulitan dari ikan koi sendiri untuk memulai usaha Hal apa yang pertama kali harus kita pelajari kita gali nih Ketika memutuskan untuk menjadi seorang pembisnis ikan koi Ya kesulitannya untuk merawat Ikan koi memang yang paling saya kan merawatnya Apalagi kalau pertama saya main ikan koi kan ya belum tahu ilumnya atau enggak Tentang penyakitnya perawatannya kan belum tahu Itu pertama yang saya sulitin Mas Torik ini terkait dengan para konsumen ya Bukan hanya dari kediri aja tapi dari luar kediri juga Ini biasanya konsumen paling jauh itu dari mana mas? Saya pernah itu di Ketimika, Papua Ketimika, Papua? Iya pernah Untuk pengirimannya seperti apa mas? Pengirimannya kita pakai kargo pesawat Kargo pesawat ya Jadi iya Disini kan ada kargo pesawat Langsung di handling ke Juwanda Mas terus kirim ke Bukumika bisa Nah seperti itu untuk perawatannya sendiri Waktu pengiriman kan pasti ikan kan dalam keadaan Tetap sehat Nah itu tipsnya gimana itu mas? Ya yang harus apa Terutama ya karantinanya itu Karantina Jadi sebelum kita kirim minimal paling cepat 5 hari karantina Jadi Apa Kita lihat ikannya itu Apa Telang kena penyakit apa enggak gitu Kalau Penang buruk-buruk udah lolos Baru Berani dibeli Hmm Oke baik Pemirsa Mas Farid tadi bahas soal karantina Sebenarnya karantina ini digunakan untuk saat pengiriman Ketika konsumen beli Atau dari Mas Torib sendiri Dapat ikan dari mana terus di karantina itu Sebenarnya apa sih karantina itu yang dimasuk mas? Karantina itu Itu untuk pencegahan ikan sakit Oh begitu ya Biasanya kan Kalau kan koi Kalau baru dari kelam sawah Langsung masuk di kelam filter itu Biasanya gampang kena jamur Gampang kena Apa namanya penyakit Hmm Begitu ya Jadi harus di karantina terlebih dahulu Ya betul Nah Mas Torib untuk jenis ikan koi dan beberapa ikan lainnya yang ada disini itu Jenisnya apa aja Mungkin dijelaskan ada yang indukannya dari luar Indonesia Atau apa tadi Mas Torib sedikit menyinggung juga Iya iya Jadi jenisnya ini kenapa sih dinamain ada yang nama Kayak nama Cina Terus nama aneh-aneh gitu Mas Itu dari apa? Dari rasnya ikan atau gimana? Kalau untuk itu memang udah dari negara asalnya Hmm Jadi koi ini bukan hanya dari Indonesia saja ya Iya 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 Jadi memang dari negara asalnya seperti itu Nah untuk dari jenis-jenis seperti itu Jenis yang paling mahal yang ada disini yang jenis apa Mas? Kalau disini jenis soa Jadi soa ya Iya untuk stok saat ini soa yang paling mahal Soa itu berarti harganya rata-rata minimal berapa Mas? Kalau yang sekarang paling mahal cuma 1.500.000 Untuk 1 ekor ikan koi saja ya Yang paling mahal dari jenis soa Yang paling murah Ini dibanderol dengan harga berapa? Paling murah itu 35.000 35.000 Nah pemirsa pasti penasaran seperti apa Wujud penapakan dari ikan soa Dan juga ikan koi yang harganya 35.000 Nanti kita akan melihat perbedaannya Nah Mas di belakang sini kan ada beberapa ikan koi ya Nah ini untuk melihat dari harga-harganya Ini biasanya patokan dari harga-harganya itu apa Mas? Ya dari kualitas Ada ikan sama-sama ukuran cuma harganya beda Nah biasanya yang gede ini? Kalau yang gede ini harganya 250.000 250.000 ya Belum jadi patokan ketika ikan koi gede itu Yang menjadi paling mahal ya Karena tadi Mas Turing juga menunjukkan harga yang 500.000 Yang mana? Yang kecil Oh ini ya? Nah ini yang dilihat dari coraknya juga Yang dimasuk kualitas itu pemirsa adalah Kualitas dari corak ikan koi sendiri Nah itu nanti akan melihat dari nilai estetiknya juga ya Mas? Iya 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 Untuk perawatannya sendiri nih untuk pemirsa yang pemulai Pengen coba-coba untuk memelihara ikan hias koi ini Sebenarnya apa sih tipsnya agar ikan ini tetap terjaga Tidak stress tidak mati gitu Mas? Ya yang paling penting kalau mau penihara ikan yang penting itu kolam Ya airnya harus sehat Jadi sirkulasinya harus ada Kayak penyaringan yang namanya chamber itu harus ada Oksipen harus menunjuk Oh oke oke Jadi pemirsa seperti dilihat ya ini Sirkulasinya juga sangat sehat Kemudian airnya dari tadi as dilihat tuh bening semuanya Tidak ada yang kotor Biasanya kan ada beberapa ikan yang dijadikan konsumsi Katakanlah ikan lele, ikan nilai itu kan masih bisa hidup dengan air yang Betul Maksudnya apa ya bahasa indonesianya? Butep gitu ya pemirsa ya Ya mas Torik nih ya bahas soal omset dari ikan koi nih Bisa diceritain kurang lebih berapa mas sebulan? Tidak pasti lah Tidak pasti ya Ya tidak pasti Tidak pasti ya Sedikit saja di atas 5 digit bisa? Per bulan Iya Lebih lah Wah hobi nih luar biasa sekali Ternyata memang pelaku MKM dan pelaku usaha ini memang tidak terbatas untuk pendapatannya ya Pastinya di masa pandemi COVID-19 itu juga ngerasain terdampak ya mas ya? Kalau untuk terdampaknya itu di pengiriman Di pengirimannya ya? Kalau penjualannya tetep malah lebih meningkat rumah saya saya Karena banyak orang yang di rumah saya akhirnya bingung cari kesibukan apa Malah justru meningkat ya mas ya? Jadi tidak ada dampak Nah ini pemirsa ternyata pandemi COVID-19 juga tidak mempengaruhi untuk para pelaku dari usaha ikan koi sendiri ya mas Torik ya? Nah ini mas untuk jenis-jenis ikan koi tadi kita juga sudah bahas perawatannya juga sudah bahas Untuk pengiriman ataupun pemirsa yang ingin mendapatkan ikan koi dari istana koi ini bisa di sosial medianya dimana mas? Di Instagramnya Istana Koi Kediri dan ada Youtube Istana Koi Kediri Youtube-nya di Istana Koi Kediri, Instagramnya di add Istana Koi Kediri atau bisa datang disini alamatnya di Desa Serowono, Canggu Badas Kabupaten Kediri Nah pemirsa bisa lihat di bawah ini Evi akan menuliskan nomor telepon, alamat dan juga Instagram dari Istana Ikan Koi Ini bisa dikirim dari luar kediri juga bisa ya mas ya? Bisa bisa Di Indonesia pokoknya bisa semuanya dengan pengiriman yang pastinya aman juga ya mas ya? Aman, aman, aman Wah ini luar biasa sekali Nah pemirsa pasti penasaran kan seperti apa jenis ikan koi yang ada disini yang sudah disebutkan sama Torik Dan tadi kita sudah tanya seputar harga jadi langsung aja yuk kita lihat beberapa ikan koi milik mas Torik Ini ikan koi milik mas Torik ini dari sini ya mas ya? Ini jenis apa nih mas? Ini jenisnya campur mbak, ada tuhatu, ada sowa, ada siro, ada hiu curi Oh oke, baik berarti untuk semua jenis ikan koi ini tidak ada mas, salah untuk dicampur juga ya? Iya nggak apa-apa Nah untuk biasanya yang untuk bibir segede ini ini berapa bulan mas Mie? Kalau yang ini antara 7 bulanan lah ya 7 bulanan udah segede ini dan katanya ikan koi itu bisa segede 1 meter bener nggak sih mas? Bisa, bisa Wah pemirsa berarti bisa segede 1 meter itu juga bisa untuk jenis apa itu mas? Ya biasanya yang bisa sampai segitu jenis karasi Jenis karasi ya? Iya karasi Berarti ini tadi untuk harga dari 35 ribu sampai dengan 1 juta ada disini ya? Kalau yang disini 100 ribuan mbak Oh 100 ribuan semua ya? Oke pemirsa boleh merapas kesini pemirsa ya bisa dilihat untuk harga ikan koi yang segede ini untuk 7 bulan ini harganya 100 ribuan pemirsa bebas pilih ya mas ya? Iya bebas pilih Oh antara 4 bulanan harganya? Harus banyak 50 ribuan Oh 50 ribu pemirsa udah segede ini Nah ini ada beberapa corak ini juga yang akan menunjukkan dari kualitas ikan koi itu sendiri ya mas ya? Ini pemirsa bisa dilihat Nah sebelah sini ini bagus banget mas ini Ini jenis apa ini mas? Kalau ini jenisnya gosiki sama kiko Oh kiko Ini boleh dipegang gak mas? Boleh boleh Atau pemirsa saya akan menunjukkan jenis ikan koi apa kiko? Iya Koi ya Lebih sama mas Hahaha Susah memirsa ternyata ya Ini jenis kiko Seorangnya itu lebih ada warna hitamnya Terus kemudian warnanya beda dengan yang ini Untuk kiko ini harganya berapa mas? Kalau ini 50 ribuan 50 ribuan untuk kurang lebih berapa bulan mas ini? Sama kayak ini 4 bulanan 4 bulanan Kalau yang ini? Kalau yang ini jenisnya sama Cuma ukurannya ada diatasnya yang ini Hmm harganya? Kalau ini harganya 70 ribuan 70 ribu dari harga 50 ribu sampai dengan jutaan Dan di sini ada pemirsa Jadi tetap terjangkau Memenuhi kebutuhan dari konsumen ya mas ya Kalau yang ini mas Ini ada yang warna kuning juga ya? Ada ini Ini Sekitar berapa bulan nih? Ini sama kayak ini 70 ribuan? Iya 70 ribuan oke Ini tapi jenisnya juga sama ya? Iya Campur Campur Kalau yang ini? Sama mbak Sama juga pemirsa Nah kita akan melihat untuk yang ini Tadi yang dikarantina ya mas Ini jenis apa ini mas? Itu jenis soa mbak Oh jenis soa Yang tadi FV pegang pemirsa Yang paling gede ini ukurannya berapa bulan nih mas untuk ukurannya? Kalau ini yang antara 8 sampai 9 bulanan kalau ini 8 sampai dengan 9 bulanan Mas Torek boleh bisa dibantu dipegang ditunjukin ke pemirsa Wah ini gede banget pemirsa dan gemes banget pasti Bisa dilihat ya Ini dia Ini untuk harga segini berapa nih mas? Kalau yang ini 800 ribu Oh 800 ribu pemirsa Untuk perawatan sendiri dari berbagai jenis ikan koi ini apakah ada perbedaan kayak gitu mas? Sama Untuk perawatan sama Penyakit yang sering diderita oleh ikan koi itu apa aja sih mas sebenernya? Yang paling sering itu kena jamur Oh kena jamur ya Dan pastinya ikan koi ini tergolong jinak loh pemirsa meskipun mulutnya gede banget ya Ini dipegang juga gak ada yang gak gimana-gimana Paling cuma gede-gede doang pemirsa Wah ini gede banget nih Ini rata-rata 800 ribu sampai 1 juta yang udah disini ya Sampai 1 juta 500 1 juta 500 Untuk satu ikan koi inilah arasannya kenapa mas Torek lebih suka budidaya ikan koi Ini jualan ikan koi daripada ikan kill one ya Ikan untuk dikonsumsi gitu Nah mas selain disini apakah ada pembibitan lain Atau mungkin ada tempat ikan lain yang bisa ditunjukin ke pemirsa? Ada Ada Di tulang ini ada Oh di tulangnya ya Nah pemirsa bisa lihat ini untuk jenis ikan koi sama ikan apa aja nih mas disini mas? Kalau ini mayoritas ikan koi mas Oh mayoritas ikan koi disini ya mas ya Ini untuk ukuran dari berapa sampai dengan berapa ini untuk pembibitannya ya mas ya? Jadi lebih cepat untuk pembesaran Oh pembesarannya ya pemirsa ya Oke baik Pemirsa untuk pembesarannya ada disini Berarti ini induk-induknya gitu ya mas ya? Iya Oke Nah ini ada yang kecil-kecil ini apa? Ini bukan pak ini ikan lilan Oh ini ikan lilan Jadi ada beberapa jenis ikan lainnya selain ikan koi gitu ya mas ya? Atau pemirsa kita bisa lihat indukan dari ikan koi di sebelah sana gede-gede banget pemirsa Pemirsa bisa dilihat ini adalah untuk indukan dari ikan koi jenis apa ini mas disini mas? Ini campur mbak Ada guabu Ada pesuki Ada kanite Ada coa Ada siro Ada penyekuman Wah banyak sekali ya Dan pemirsa bisa dilihat disini banyak sekali untuk Pembesaran dan pembibitan dari ikan koi sendiri pemirsa Mas Torik terima kasih banyak udah diajakin di usahanya istana koi hari ini Semoga bisa menambah wawasan bagi pemirsa yang ingin mulai mencintai ikan koi dan usahanya semakin sukses terus Dan semoga istana koi bisa dikenal bukan hanya di kediri tapi di luar kediri juga Dapat pesanan banyak Pokoknya terima kasih banyak mas Torik hari ini Dan harapan kedepannya apa mas Torik agar istana ikan koi ini bisa lebih dikenal lagi Yang paling utama itu untuk ikan koi nya itu ya Ya semoga lebih banyak dikenal Amin Mas Torik harapan kedepannya untuk istana koi apa ini mas? Kalau harapannya sih yang penting untuk ikan koi nya ya Ikan koi nya itu ya semoga lebih dikenal di semua seluruh Indonesia Kalau bisa ya keluar lagi juga Amin Untuk produk lokal kita dari Indonesia Amin Semoga semakin sukses bersama dengan masyarakat di Sentra Ikan Badan juga ya mas Torik ya Terima kasih banyak atas hari ini berkenan untuk berkunjung Torik terima kasih banyak hari ini udah diajakin untuk bisa melihat istana koi Dikasih tau tentang jenis-jenis ikan koi Penjualannya, perawatannya, semoga usahanya semakin berkembang Dan Evi pamit dulu nanti kita bisa dilanjutkan di lain waktu ya mas ya Terima kasih banyak mas Torik Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!